hai oke mohon maaf terjedah sinyal sinyal agak kurang baik dari teman-teman tapi udah connect kok jadi terpaksa disini kita menggunakan wifi kalau jaringan langsung itu agak kurang kurang ini ya kurang apa ya kurang maksimal untuk telkomsel jadi terpaksa ini saya sambungkan lagi ke wifi ya Hai mohon maaf sebelumnya agak error ini sinyal apalagi kalau udah malam dan tadi sehabis hujan makanya untuk apa untuk sinyal agak sedikit susah nih ada error tapi udah tersambung dengan wifi Oke kita lanjut ya kita lanjutkan sekali lagi mohon maaf terkendala koneksi terkendala sinyal hai oke kita nunggu beberapa lagi yang lain sambil nunggu yang lain hai oke tiga sudah yang terpantau masuk empat bisa di beri respon ulang untuk suara dan video video karena sempat terputus tadi koneksi wifi kita agak error koneksi telepon terutama nah ini kalau kalau udah connect di wifi udah udah bisa nih boleh diberi respon kembali untuk suara dan video oke Bu Alfa terpantau Hai semangat pagi juga bagaimana suara dan videonya karena memang jaringan agak susah maklum oke Bu Hana suara jelas ya baik hai 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 Oke Bu Harkati Hai suara oke oke kita lanjutkan ya ya sekali lagi mohon maaf untuk video sebelumnya tadi untuk apa apa terjadi gangguan tehnis tapi sudah Insyaallah aman udah tersambung dengan wifi kita baik sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada para panitia para pada panitia semuanya bapak dan ibu semuanya dan juga mentor-mentor sudah memberikan materi materi-materi yang sangat luar biasa sampai tadi sore ya kita bisa mengikuti bootcamp online di jam kurang lebih jam 2 tadi ya materi Fajar nah sekarang untuk malam ini Hai saya kebagian materi dengan teknik closing pada produk agrokomplek yang secara massive income karena sebelum-sebelumnya teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti materi saya saya terfokus memang waktu di KDI fokus online ya di KDI fokus online kita terfokus saya sendiri saya sendiri terfokus kepada materi agrokomplek ya maupun tentang potensinya potensi bisnis agrokomplek kita di bisnis nasa terus berikutnya juga beberapa teknik closing yang sempat kita bahas hanya saja memang terbatas ya hanya saja memang terbatas sebelum-sebelumnya dan kali ini di bootcamp bootcamp online kali ini kita berkesempatan untuk lebih dalam lagi lebih tajam lagi bagaimana penerapannya ya terhadap bisnis nasa ini teknis closingnya ya bagaimana cara kita closing bagaimana tindakan bagaimana sikap kita sehingga kita bisa fokus ya bisa mendapatkan hasil maksimal dari produk agrokomplek ini Oke jadi sekali lagi saya minta maaf juga yang pasti yang saya ulangi ini karena video tadi terganggu ya ini mungkin akan berbeda ini akan mungkin berbeda oleh aplen-aplen Anda ya ini mungkin akan lebih berbeda kepada aplen-aplen Anda karena ini sifatnya adalah kebijakan Oke yang saya akan sampaikan adalah sifatnya adalah kebijakan yang mungkin nanti berbeda jangan sampai nanti berbenturan dengan para aplen Anda jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan lebih lanjut karena ini sifatnya adalah teknis sifatnya teknis walaupun itu sebetulnya yang akan saya sampaikan ini adalah hal yang legal hal yang memang diperbolehkan di manajemen kita hanya saja beberapa lainnya mungkin tidak menerapkan tidak bisa menerapkan ataupun mungkin belum menerapkan karena ada sesuatu hal contohnya mungkin karena kondisi karena mungkin kondisi sekitar atau potensi-potensi sekitar tidak bisa seperti ini tapi yang bisa menggunakannya mohon gua silahkan ini sangat baik karena ini juga saya terapkan terhadap tim kami ya terhadap tim kami ini kita terapkan terhadap para mitra-mitra saya terutama yang ada di DM 1581 oke oke sudah 20 orang kita lanjutkan jadi sesuai judulnya potensi masif income di produk agro komplek ya teknik closing nah disini nanti akan akan saya sampaikan beberapa teori beberapa materi yang pasti tentang bagaimana kita bisa menjalankan teknik closing tersebut terus ada juga hitung-hitungannya jadi nanti di akhir video diselesai live streaming ini ya selesai video ini nanti akan dikirimkan oleh admin kita saya udah komunikasi oleh admin nanti tentang tentang apa ya tentang video cara perhitungannya oke jadi nanti ada slide video yang akan menggambarkan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan cashback bagaimana kita bisa mendapatkan cashback bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah di bisnis nasa ini harga contoh kalau dihitung-hitung nanti jatuhnya harganya dibawah harga distributor ya jadi jatuhnya harganya dibawah distributor yang biasa di teman-teman dan order di perusahaan oke itu akan berbentuk video nah nanti jika ada yang tidak memahami jika ada yang tidak memahami tentang video tersebut masih ada silahkan nanti berkomentar di video Insyaallah saya maksimalkan nanti untuk jawab secara langsung ya secara secara chat nanti di video tersebut silahkan nanti berkomentar di video tersebut kira-kira apa yang masih dibingungkan apa yang masih kurang dipahami nanti boleh berkomentar di video tersebut nah video itu di luar bagian ini di luar live streaming itu di akhir selesai live streaming admin kita akan mengirimkan video yang yang sudah kita buat tadi oke jadi disitulah nilai nilai apa yang nilai garis besarnya bahwa nanti akan ada perhitungan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan cashback tentunya ada beberapa persyaratan juga yang harus kita penuhi bagaimana kita bisa mendapatkan cashback bagaimana kita bisa mendapatkan orderan yang nilai atau harganya itu dibawah teman-teman Mitra NASA yang dapatkan sebelumnya dengan persyaratan persyaratan tertentu ya dengan persyaratan tertentu bagaimana kita bisa mendapatkan harga tersebut kok bisa lebih murah ya dan itu legal kok dan saya sudah menjalankan kurang lebih satu tahun lebih ini ya sehingga itu bisa kita duplikasikan ke teman-teman itu tinggal mengikuti lihat potensi sekitarnya bisa atau tidaknya baik bisa dipahami jadi nanti akan ada video slide video nanti di akhir live streaming selesai live streaming kita tutup akan ada susulan video tentang perhitungan bagaimana kita bisa mendapatkan cashback bagaimana kita bisa mendapatkan harga lebih murah dari yang biasanya yang pasti ada persyaratannya yang pasti juga ada konsekuensinya nanti akan kita jelaskan akan saya paparkan juga nanti di di apa di akhir-akhir live streaming ini hanya saja nanti akan kita perjelas lagi dengan video kiriman video oke baik itu dulu pembuka dari saya alur ceritanya live streaming ini akan kita buat seperti itu nanti dan kalau sesi tanya jawab monggo silahkan nanti sambil berjalan kita bahas oke kita tidak akan membahas yang lain tentang apa tentang strategi-strategi yang lain karena ini memang PR dan tugas saya adalah tentang potensi massive income jadi berbicara tentang teknis bagaimana mendapatkan duit bagaimana mendapatkan harga lebih murah dari produk agrokomplek tentunya bisa dipahami teman-teman kalau sudah bisa dipahami jadi nanti kita tinggal lanjutin nih bahwa alur live streaming kita akan seperti itu oke walaikum salam bu putri arindi semangat pagi juga oke bisa di copy ya nah yang pasti teknik closingnya begini tentang produk agrokomplek ya ee di bisnis nasa kalau ini saya pribadi dan tim nih saya ceritakan kepada teman-teman mitra nasa semuanya kita memiliki kurang lebih 234 jenis ya kurang lebih memiliki 234 jenis produk nasa yang bisa kita jadikan penghasilan kalau untuk menjual nih lewat untuk menjual untuk jualan langsung ya untuk jualan langsung terhadap konsumen kita punya kurang lebih 233 sampai 234 jenis produk nah saya memilih salah satunya memilih salah satunya walaupun tidak menutup kemungkinan saya juga menjalankan yang lain contoh kalau ke RPM nya ya ada retail profit ada passive income ada massive income dan yang pasti passive income lah bisnis nasa kita mengarahnya ke untuk jangka panjang hanya saja teknisnya ini saya mengambil sikap saya ingin fokus di agrokomplek jadi ini saya nih saya dan tim jadi teman-teman nanti bisa ngambil pertimbangan salah satu produk yang saya fokuskan yang saya kuasai adalah produk agrokomplek nasa salah satunya di bidang pertanian perkebunan yaitu di pupuk pupuk ini kalau secara general secara keseluruhan untuk semua jenis tanaman jadi bukan hanya beberapa komoditas saja tidak hanya beberapa budaya budidaya kebun saja tapi untuk semuanya semua jenis semua jenis tanaman yang pasti yang ada di atas tanah yang ada di muka bumi apapun tegakan yang berditegak itu semua butuh pupuk tanaman selain tanaman ya tidak bisa dipupuk karena kita berbicara tentang pupuk nah pada malam ini saya ambil salah satu komoditasnya adalah kelapa sawit ya walaupun semuanya juga bisa mungkin di padi di tebu ya di perkebunan cengkeh perkebunan kopi yang sifatnya perkebunan jadi kita berbicaranya yang tentang sesuatu yang besar sesuatu yang besar yang bisa closingnya ke arah yang lebih besar ini adalah pilihan sebetulnya ini adalah beberapa rentetan pilihan teman-teman bisa dilakukan saat kondisinya memungkinkan jika tidak bisa mengambil keputusan ini ya kita bisa gunakan yang lain bermain passive income bermain jaringan bermain rekrut tapi jika memungkinkan silahkan dijalankan karena di beberapa tempat wilayah contoh Kalimantan Sulawesi Sumatra Riau Lampung ya disana berpotensi besar untuk closing pupuk kelapa sawit di bidang perkebunan dengan skala yang besar oke jadi yang bisa bisa diterapkan bisa dijalankan silahkan nah teknik closingnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan target oke dari 233 sampai 234 jenis produk tadi kita menentukan target nih contohnya di perkebunan saya ambil contoh perkebunan kelapa sawit yang lebih apa yang lebih familiar terhadap saya tapi kalau teman-teman yang lain nanti ada nanyakan mau gue silahkan tapi yang bisa saya jawab akan saya jawab tapi yang saya sampaikan yang kita kupas malam ini adalah tentang perkebunan tentang teknis closing terhadap perkebunan kelapa sawit nah yang pertama setelah kita sudah menjalankan tentukan target kalau kita sudah menentukan targetnya target contoh komoditasnya apa budidayanya apa kalau kita sudah bilang kelapa sawit ini nah disitu kita harus betul-betul menguasai kita harus menjadi seseorang yang profesional ya diusahakan saat anda close saat anda posting saat anda posting saat anda promosi anda sudah menguasai budidaya tersebut anda sudah menguasai sehingga nanti saat ada respon dari konsumen atau entah kedepannya itu akan menjadi mitra anda anda bisa lebih terlihat profesional untuk menjawab anda bisa lebih profesional untuk memfollow up mereka jadi bukan hanya sekedar asal posting deh ya asal posting asal nawarin tapi saat di respon dengan baik dan mereka mempunyai potensi ternyata mereka punya kebun yang besar ternyata mereka punya kebun yang luas mereka bertanya anda tidak siap nah ini bahaya anda akan tampak seperti main-main nanti anda akan lebih nampak nanti wah gak serius nih nawarin apalagi nanti yang apa yang nawarin perempuan katakanlah ya perempuan saat ditanya wah ini gak mungkin nih tapi saat orang tersebut yakin melihat postingan anda menarik bagus saat dia bertanya mau laki-laki apalagi perempuan kita bilang pak saya perempuan saya gak bisa justru anda seorang perempuan anda bisa berbicara tentang agrokomplek anda berbicara tentang pupuk itu luar biasa yang nawarin itu biasanya susah jadi kalau pemilik perkebunan itu laki-laki anda memberi harga anda memberi daftar harga terhadap mereka biasanya mereka menawar itu lebih gengsi daripada laki-laki jujur justru jadi anda kalau anda perempuan anda mama nawarin produk agrokomplek direspon sama mereka anda memberikan harga anda memberikan persentase itu biasanya mereka ogah nawar biasa terjadi seperti itu jarang banget seorang perempuan kalau closing produk agrokomplek itu ditawar biasanya terjadi sifat jaim tuh si pemilik kebun merasa punya duit punya kebun besar dia mampu bayar dia bayar jarang justru kami ini sebagai laki-laki yang sering ditawar banget tawar harga murah terus nanti ditawar ini dan tawar itu itu lebih banyak ya jadi bagi mama bagi ibu-ibu yang berjalan apa ya yang menjalankan produk agrokomplek terus semangat aja gas terus pokoknya anda memiliki potensi luar biasa untuk closing di produk agrokomplek oke kita berbicara di nomor satu tadi ya tentukan target setelah anda menentukan target jenis budidaya komoditinya anda sudah tentukan kalau bisa ya itu tadi sebelum anda memposting sebelum anda mempersentasekan tentang produk tersebut anda sudah menguasai cara pakainya ya cara pakai cara penggunaannya produk tersebut setelah itu eh harganya setelah itu biayanya ya setelah biayanya setelah itu kalau ternyata potensinya bagus rekrut intinya menjadi profesional dulu oke intinya menjadi profesional karena jika anda sudah menentukan target mau tidak mau suka tidak suka anda harus menguasai pilihan anda tersebut yang saya bilang tadi jika anda menentukan komoditasnya contoh kelapa sawit anda harus sudah menguasai berapa sih dosisnya ya berapa dosisnya kebutuhan sawit per hektar dalam satu hektar itu berapa jumlah pohonnya nah itu harus ke arah situ ya akan berbeda nanti kalau ternyata kelapa sawit dan padi kalau padi skopnya adalah luasannya adalah hektar kalau kelapa sawit luasannya hektar juga ada tapinya jika kelapa sawit dalam satu hektar dia memiliki jumlah pohon 130 sekian kalau padi kita tidak menghitung pohon oke bisa dipahami ya dari dua jenis komoditas yang sama di pertanian perkebunan ada kelapa sawit ada padi sawah rekomendasinya kita beri contoh nih kelapa sawit dalam satu hektar itu memiliki kurang lebih ada 132 pohon nah ini kan akan menentukan dosis nih per pohonnya biasanya mereka akan nanya bukan hanya hektarnya oke hektarnya berapa tapi dosis per pohonnya bagaimana pak bagaimana bapak ibu untuk dosis per pohonnya biayanya bagaimana nah nanti saat anda menawarkan di padi ya contoh di padi padi gak mungkin nih kita hitung pohonnya nih beda dengan sawit ya sawit 132 orang kita udah paham nih oh nanti jatuhnya per pohon sekian kalau padi dalam satu hektar nah kita tinggal ngikutin lagi nih padi berarti dia ada yang 25 kg saat pembenihannya ada yang 30 kg ada yang 40 kg benihnya per hektar ini akan berbeda makanya jika anda sudah mau tempur anda sudah menentukan komoditas anda harus menguasai oke walaupun mereka tetap memiliki kebutuhannya sama mereka apa ya persyaratannya mereka harus tetap menggunakan super nasa granul harus menggunakan power nutrisi harus menggunakan POC nasa menggunakan hormonik dari kurang lebih 8 sampai 9 10 item pupuk organik nasa kita bisa tawarkan tapi jika berbeda komoditi jika berbeda budidayanya jenis tanamannya itu juga akan berbeda tentang cara pengaplikasiannya tentang cara dosis per pohonnya dosis per hektarnya itu akan menentukan faktor keberhasilan panen budidaya tersebut oke bisa dipahami saat anda menentukan target saya ulangi lagi saat anda menentukan target anda harus menguasai menguasai komoditi tersebut menguasai budidaya tersebut karena jika tidak anda kuasai anda akan kewalahan mungkin kalau berbicara satu dua petani boleh tapi jika sudah banyak petani dan mereka memiliki luasan-luasan yang besar itu menjadi potensi bisnis anda itu menjadi potensi pendapatan anda income anda untuk mendapatkan massive income di bisnis ini jadi pesan saya itu tentukan target karena target itu sangat penting anda harus menguasai oke yang kedua oke yang pertama tadi tentukan target yang kedua adalah menguasai komoditas menguasai komoditas menguasai komoditinya atau budidaya itu berkaitan erat dengan cara atau rekomendasi pupuk yang anda akan sampaikan nah di penguasan komoditas ini anda harus betul-betul terjun mungkin ya dan banyak ya saya rasa di beberapa closingan teman-teman basicnya tidak ada yang di perkebunan kelapa sawit tidak mengenal kelapa sawit tapi bisa promosi bisa bisa jualan bisa ngejual pupuk bisa prospek para petani padahal mereka tidak mempunyai basic apakah bisa terjadi sangat bisa tim saya sudah membuktikan tim saya juga ada yang tidak menguasai kelapa sawit kuncinya mereka belajar ya belajar kepada aplannya belajar kepada sponsornya belajar kepada TS TS ya sekarang kita punya grup di Facebook juga yang mantep loh mantep bagus luar biasa tentang pertanian organik nasa nah disitu komplit disitu ada Pak Eko ya ada beberapa TS TS lainnya yang hadir disitu ada Pak Pahmi dan lain-lainnya itu sangat mendukung sekali jadi saat menentukan anda ingin terjun di bisnis ini anda mempunyai basic perkebunan pupuk anda tidak memiliki basic tersebut itu tidak ada masalah semua memiliki kesempatan yang sama kuncinya adalah belajar oke saat anda menguasai komoditi tadi saat anda menguasai budidaya otomatis anda akan akan memaksakan diri untuk untuk menguasai tetek bengeknya ya jadi anda harus siapkan jadi saat anda menentukan target yang pertama sudah selesai yang kedua anda menguasai komoditi anda harus menyiapkan data-data pendukungnya seperti foto ya foto dokumentasinya testimoni video-video testimoni video cara penggunaan pupuk hasil dari penggunaan pupuk tapi ambil sumber yang tepat jangan asal comot maksudnya kalau pun anda ngambilnya dari youtube anda bisa diskusikan hal tersebut terhadap tim support dulu anda bisa diskusikan terhadap upline anda anda bisa diskusikan terhadap sponsor anda dulu sehingga tidak terjadi kesalahan saat anda berpresentasi terhadap calon konsumen atau calon mitra anda yang akan anda rekrut oke jadi itu penting menguasai komoditas itu sangat penting saat anda sudah menentukan target saat anda menguasakan komoditinya budidayanya apa jenis tanaman apa yang lain ini sangat berpengaruh penting terhadap nilai closing anda entah itu satu dua hektar tiga hektar bahkan ratusan hektar itu sangat berpengaruh sekali jadi sekali lagi kita fokusnya terhadap teknik closingnya jadi cara teknik closing saya seperti itu saat saya menentukan dulu menentukan apa ya dulu apa sih yang harus saya lakukan di bisnis nasa apa yang saya ambil saya menentukan apa ya jenis budidaya komoditinya terus saya tentukan target saya ambil dari produk agrokomplek terus yang kedua saya harus lebih banyak belajar lagi saya banyak belajarnya dari TSTS ya dari TS dari upline kita dari sponsor kita yang secara hal teknis ya hal teknis tentang tentang apa tentang budidaya ini hal teknis tentang budidaya setelah itu baru kita berbicara yang lain-lain bagaimana menduplikasikan hal tersebut terhadap tim bagaimana kita bisa mendapatkan secara massive income di bisnis ini yang pasti jika anda sudah memiliki keputusan silahkan anda seriusin bisa kok dengan menguasai menguasai anda anda jago agrokomplek nih anda jago pupuk nih ini bisa kok arahnya dijadikan pasif income bukan berarti kita terus jualan bukan berarti toh kita harus ngotot aja jualan karena yang jualan jualan mereka nanti yang sudah menjadi konsumen anda merasakan hal yang bagus hal yang baik tidak mungkin akan di closing lagi secara konsumen mereka akan berfikir bagaimana mendapatkan harga lebih murah apa nah oke hal simpel ya sangat simpel sekali nah jadi dua dua poin tersebut dua poin penting tersebut yang saya sampaikan kepada anda bahwa yang pertama adalah menentukan target setelah menentukan target target anda ini jenis komoditinya apa seterusnya yang kedua penguasaan ya penguasaan komoditas tersebut penguasaan budidaya tersebut jika itu anda lakukan jika itu sudah anda mau tidak mau anda harus dipaksakan menjadi seseorang yang profesional yang menguasai hal bidang tersebut jika anda menjadi seorang profesional di bidang hal tersebut insyaallah anda akan sangat mudah closing bukan hanya untuk diri anda sendiri tapi juga untuk tim anda para mitra-mitra anda sambil minum ya oke yang mau sambil bertanya monggo silahkan yang mau sambil bertanya monggo silahkan kita sambil jalani karena pada intinya ya pada intinya menjalankan bisnis ini ini sangat mudah kok sangat mudah sekali jika anda berbicara jika kita berbicara tentang teknik closing tadi kita berbicara tentang bagaimana sudah menentukan komoditinya anda sudah menjadi profesional anda tinggal implementasi saja anda tinggal melakukan saja apa yang sudah anda kuasai lakukan itu berulang-ulang lakukan berulang-ulang lakukan berulang-ulang terus sampai akhirnya anda betul-betul menjadi pasif anda betul-betul menjadi profesional anda betul-betul menjadi luar biasa anda betul-betul dianggap seorang konsumen anda anda menguasai produk ini walaupun secara online karena di bisnis NASA bisa jadi hal-hal yang terjadi kita posting kita promosi kita iklan itu bisa jadi bukan orang-orang sekitar kita saja yang merespon orang-orang jauh contoh saya di Kalimantan Tengah saya di Sampit tapi yang biasa merespon biasanya dari Kalimantan Barat dari Pangkalan Bun dari Palangkeraya dari Banjarmasin bahkan ada yang dari Sumatera jadi bahkan ada yang dari Sumatera jadi hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan anda juga bisa memprospek mereka secara online intinya itu tadi kok anda sudah menentukan saya mau fokus nih di agrokompleks di berkebunan setelah anda fokus anda menentukan komoditinya anda menentukan jenis budidayanya apa maka mau tidak mau anda harus menguasai resikonya anda mendapatkan closing yang bertubi-tubi nah setelah setelah anda menentukan target orang tersebut mau intinya terjadi closing nih terjadi closing terhadap contoh di perkebunan kelapa sawit tadi terjadi closing terhadap konsumen oke kita berbicara aja closing konsumen dulu pertama closing konsumen saat mereka anda tawarkan mereka dengan harga konsumen masih oke-oke aja masih baik-baik saja masih fine-fine aja ternyata mereka mau yang harus anda lakukan adalah follow up follow up disini banyak arti kalau dari beberapa penyampaian mentor-mentor kita follow up macam-macam ya tapi kalau follow up disini di produk agar komplek salah satunya memantau jadi usahakan sampaikan ke mereka perkembangannya mulai dari proses mereka penggunaan produk terus beri peluang mereka untuk bertanya beri peluang mereka untuk konsultasi terhadap anda kalau saya disini follow up nya setelah mereka order untuk hal sekitar untuk kondisi sekitar yang kira-kira masih bisa dijangkau itu saya dampingi jadi itu adalah salah satu nilai plus kita nilai kelebihan kita kita dampingi jadi tidak harus sih sebetulnya tidak harus cuma ini yang kita lakukan jika itu bisa karena itu menjadi nilai tersendiri dan itu menjadi branding ya menjadi branding kita terbukti kok setelah kita dampingi kita ngawal kita posting ternyata yang lain-lain tuh akhirnya ngikut akhirnya mereka bertanya oh ternyata kita memang orang tenaga profesional tidak menurut kemungkinan anda adalah seorang perempuan anda seorang mama anda seorang ibu-ibu bisa menjalankan bisnis ini ini sangat mudah follow up saya itu tadi saya dampingin saya dampingin saya ambil dokumentasi dan itu akan menjadi testimoni anda sendiri itu akan menjadi sebuah nilai branding ya sebuah nilai branding anda untuk mengangkat branding anda adalah seorang yang profesional branding anda adalah seorang konsultan anggaplah seperti itu konsultan kalau saya teman-teman nganggepnya disini udah yang profesional banget padahal tidak karena saya hanya posting saya fokus disitu postingan akun Facebook saya fokus saya di kegiatan saya lebih banyak membentuk branding tentang bagaimana menggunakan pupuk tentang bagaimana biaya yang bisa lebih murah follow up nya gampang sekali tadi dampingi dokumentasi foto setelah itu kawal ya setelah itu kawal mereka kawal ini dalam artinya bukan hanya dilepas jadi itu menjadi nilai nilai istimewa nilai plus sendiri mungkin by phone telepon hasil contoh kayak di kelapa sawit tadi nih pupuk kelapa sawit udah kita gunain udah kita pakai ya udah kita gunain udah kita pakai pantau 1 bulan 2 bulan 3 bulan kemudian karena pupuk organik nasa udah sangat sangat terbukti sekali contoh di daerah tempat kita nih di sampit Kalimantan Tengah setelah penggunaan pupuk organik nasa kita kita mendapatkan data itu kenaikan produksi di angka 40% luar biasa sekali ya luar biasa sekali berarti ada peningkatan yang signifikan itu di di usia 4 bulan setelah penggunaan pupuk organik nasa nah itu melalui proses rangkaian follow up sehingga terjadi repot order ya sehingga terjadi repot order ada yang sudah sampai sampai dengan saat ini udah ada yang 4 kali ya sudah 4 kali closing berarti 4 kali kalau kita rekomendasikan 6 bulan sekali berarti udah udah hampir 2 tahun menggunakan pupuk organik nasa ya jadi tidak perlu diragukan lagi anda tidak perlu takut bahwa pupuk organik nasa jelek itu tidak tidak ada apa ya tidak ada yang istilahnya pupuk organik nasa jelek tidak ada istilahnya pupuk organik nasa itu merusak tanaman bahkan ceritanya nanti membuat kerugian terhadap petani jika dilakukan secara profesional jika dilakukan dengan dosis yang tepat anjuran yang tepat pupuk organik nasa akan menghasilkan maksimal terbukti kemarin ada live streaming ya di grup pertanian organik nasa yang Pak Eko terus Pak Fahmi turun langsung dan beberapa teman-teman yang lainnya kemarin yang hadir itu sangat terbukti sekali sangat terbukti sekali itu salah satu contoh salah satu contoh bahwa produk agrokomplek nasa itu patut dibanggakan oke itu kalau tidak salah kemarin di jenis komoditinya adalah padi sawah ya nah jadi untuk untuk pupuk organik nasa tetap percaya diri aja tetap percaya diri tetap semangat bahwa produk kita produk-produk yang berkualitas oke ya betul sekali tentukan target dan kuasai komoditas ibu anirahayu ibu buntaman nasa menguasai komoditas komoditas komoditi itu adalah jenis budidayanya bu komoditi itu adalah jenis tanaman contoh kayak padi kelapa sawit tebu cengkeh dan beberapa jenis lainnya oke oke saya langsung membuka sesi pertanyaan buat temen-temen ya kalau ada yang mau bertanya silahkan pertanyakan karena ee nanti lebih kepada ini sih saya kalau di di apa ya di sesi akhirnya itu saya akan bahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan cashback bagaimana kita bisa mendapatkan harga lebih murah lagi yang penting jika anda sudah terjun jika anda sudah menguasai jika anda sudah siap closing anda tinggal menghitung biaya nah ini yang akan menjadikan nilai tambah kita nanti sambil ngopi yang sudah kopi-kopi saya malamnya tidak minum kopi saya minumnya teh oke oke ya jadi kalau secara teknik closing seperti itu teknik closingnya adalah anda harus perkuat branding anda sendiri dulu dengan anda yang pertama tadi menentukan target terus yang kedua menguasai komoditinya budidayanya terus yang ketiga follow upnya sehingga follow up ini yang penting follow up ini yang penting yang bisa menjadi nilai repot order yang biasanya sekali order anda sudah anda sudah mengarahkan anda sudah mendampinginya sesuai dengan dosis dengan cara dengan teknis yang tepat maka akan mendapatkan hasil lebih maksimal jangan lupa di follow up follow up nya dampingi buka ruang komunikasi setelah itu jangan lupa juga yang paling penting adalah di rekrut ya dijadikan mitra anda karena nanti jika anda terlena dengan penjualan harga konsumen mereka sudah mendapatkan harga bagus pasti mereka akan berfikir bagaimana caranya harga lebih murah atau yang paling parah lagi ternyata nanti gabungnya sama tetangga anda gabungnya sama orang-orang sebelah anda sudah jauh-jauh wilayah sudah capek-capek telepon sudah capek-capek dikomunikasi anda tidak amankan menjadi mitra ini hal yang bahaya karena rata-rata kalau kita hitung aja angka di angka 60-70% pengguna produk kita kalau sudah menggunakan pupuk organik nasa secara tepat secara dosisnya tepat tepat waktu tepat dosis itu pasti Insyaallah pasti akan mendapatkan hasilnya maksimal peningkatan produksi yang signifikan itu pasti akan dirasakan nah bahayanya disitu setelah mereka sudah maksimal maksimal produksi bisa maksimal produksi bisa bisa meningkat anda tidak follow up tidak dijadikan mitra anda anda terlena dengan penjualan yang sekali jualan 10 hektar 20 hektar 30 hektar terlena dengan selisih harga konsumennya nah ini yang bahaya oke jangan terlena jika itu sudah dilakukan anda sudah menjadikan profesional menjadikan diri anda sebagai seorang yang profesional di bidang ini jangan lupa di rekrut dibina dan duplikasikan apa yang sudah anda jalankan di bisnis ini nah semacam Bu Unikmah Alhamdulillah saya sudah membuktikan sawah saya sendiri tentang produk granul dan kawan-kawannya hasilnya mantap luar biasa sepakat Bu Unikmah ini di sawah ya jadi semua semua jenis tanaman semua yang tertanam di tanah kita di atas tanah kita itu bisa menggunakan bubuk organik NASA oke jadi bisa ya bisa dipahami sudah ya kalau sudah bisa dipahami kita akan mengarah dari kalau kita sudah bisa menjual nih kita sudah menguasai target kita sudah bisa menentukan komoditinya kita sudah menjadi profesional kita sudah bisa menjual kan jadi clear ya kita dari retet pertama bagaimana kita menjual teknik closingnya sudah kena sudah dapat terus menentukan komoditinya dan anda menjadi profesional anda menjadi menguasai hal-hal tersebut kita ambil endingnya deh hasil akhirnya hasil akhirnya anda bisa menjual produk tersebut ya jadi biar kita lebih ringkas saja karena nanti sesi terakhir nih yang agak greget nih yang banyak juga dan yang sering saya lakukan dan itu yang sering saya lakukan sehingga repeat order terus terjadi jadi repeat order itu sebetulnya dipengaruhi bukan hanya produknya berkualitas tapi karena harganya lebih menarik nah harga yang lebih menarik bagaimana teman-teman mendapatkan harga lebih murah bagaimana bisa mendapatkan cashback akan kita sampaikan di sesi terakhir oke baik mungkin itu ya untuk teknik closing ya untuk teknik closingnya mungkin itu saya ulang kembali jadi saya akan masuk di sesi terakhir bahwa teknik closingnya anda sudah menentukan target setelah menentukan target target ini target siapa yang akan anda anda apa anda closing siapa yang anda akan tawarkan siapa yang anda akan prospek setelah itu anda menguasai komoditinya budidayanya dosisnya cara pemakaiannya anda bisa memahami teknisnya akhirnya mereka percaya terbangun kepercayaan terhadap anda dan terjadilah closing ya jadi dari teknik closing sampai ke closingnya sudah berjalan oke sudah berjalan anggap nih anda teknik closing anda prospek anda ngiklan anda promo anda macam-macam terjadi closing kalau sudah terjadi closing sudah seger ya kalau sudah terjadi closing berarti sudah sudah ini lah sudah mencapai puncaknya usaha kita ya puncaknya usaha kita mulai dari penawaran menawarkan kembali promo kembali terjadi closing nah anggap ini sudah terjadi nih jadi proses-proses rangkaian ini sudah terjadi sama teman-teman semuanya sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya report order pun sudah terjadi saya akan sampaikan di sesi terakhir adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan harga lebih murah oke jika teman-teman setuju akan saya bahas juga di sini karena sebetulnya video sudah saya siapkan video tadi sore saya sudah siapkan saya sudah sampaikan ke mas admin kita mas Fandi yang nanti akan diposting setelah selesai live streaming ini akan disampaikan video akan disampaikan bagaimana cara menghitungnya kok kita bisa dapat cashback sih dari pembelanjaan produk tersebut ini khusus produk agrokomplek ya bisa mendapatkan harga tersebut bisa lebih murah dan bisa mendapatkan cashbacknya kok bisa seperti itu dan itu resmi ya dan itu sangat diperbolehkan sekali di bisnis nasa itu juga yang saya lakukan itu juga yang saya lakukan makanya malam ini saya akan berbagi kepada teman-teman oke bisa dipahami antara teknik closing sampai dengan closingnya tadi sudah bisa dipahami ya jadi kita anggap teknik closing sekali lagi saya ulang teknik closing sudah berjalan cara strategi anda sudah berjalan sehingga terjadinya closing setelah terjadinya closing next berikutnya yang saya sampaikan adalah sebetulnya kita bisa mendapatkan harga produk nasa itu lebih murah kita kasih bocoran nanti ini sudah saya lakukan sering saya lakukan satu tahun lebih dan ilmu ini juga dari FKS kok ya dari FKS kita dari Pak Munir ya terutama saya dapatnya dari Pak Munir nih Pak Munir juga pasti akan share ke teman-teman yang lainnya mungkin ada yang belum sempat atau ada yang belum paham atau ada yang belum tahu nanti bisa komentar di video terakhir saya kalau bisa dipahami sudah terjadi itu semua saya akan berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan cashback oke masih masih stand by kan soalnya udah jam 9 mohon maaf sekali lagi saya yang telat tadi soalnya ada kegiatan di tetangga rumah di tetangga rumah ada pengajian ada tahlilan makanya mau diselesaikan dulu baru oh ini ada pertanyaan nih Bu Ani Rahayu Pak Hendrik Susanto apakah untuk penjualan pupuk kita harus memfoto KTP soalnya kemarin saya mau deal 1 hektare untuk orang beliau minta foto KTP saya takut begini Bu Ani Rahayu kalau secara bisnis ya bukan hanya untuk pupuk saya rasa tidak diwajibkan sih sebetulnya biasanya itu terjadi yang pertama si konsumen mungkin masih kurang yakin kurang percaya dengan kita bahwa kita jualan pupuk menjual pupuk ya bahwa kita menjual pupuk mungkin konsumen belum yakin itu yang pertama terus yang kedua juga warning hati-hati ya sekarang kalau kita mau foto KTP kita memberikan identitas lengkap terhadap orang itu juga hati-hati jika salah digunakan jadi Bu Ani Rahayu ini saja yang nanti lebih apa ya lebih intens ya komunikasinya ke arah mana kalau ternyata beliau arahnya yang gak jelas yang gak usah ditanggapin karena foto KTP apalagi KTP jelas itu identitasnya resmi ya kalau bisa di apa ya tidak di di apa ya tidak di apa namanya tidak diseberluaskan secara umum karena sifatnya nanti takutnya disalahgunakan itu aja sih Bu tidak harus kok Bu ya jadi jawabannya kita tidak harus memfoto KTP itu sebetulnya lebih ke arah kalau orangnya positif sebetulnya ke arah yang ke arah kepercayaan nanti sih membangun kepercayaan saya rasa itu Bu Ani karena tidak ada aturannya kalaupun penjualan pupuk kita harus posting KTP coba dibangun lagi komunikasinya baik nah sekarang kita masuk ke sesi akhir tentang perhitungan gini dulu ya saya beri beri apa beri masukan dulu jadi materi yang akan saya sampaikan ini ini berlaku untuk semua mitra NASA oke materi yang saya sampaikan ini bagaimana kita mendapatkan harga lebih murah anda seorang jadi kita patok nih disini anda seorang mitra anda seorang distributor anda seorang mitra NASA non stokis kalau stokis mungkin akan ada perhitungan khusus untuk anda seorang distributor anda seorang mitra NASA bagaimana mendapatkan harga lebih murah karena ini nanti akan menjadi pemicu kenapa saya bilang menjadi pemicu ini dilakukan oleh mitra-mitra saya dilakukan oleh distributor saya itu menjadi salah satu pemicu karena dia merasa mendapatkan harga lebih murah lagi dari yang biasanya makanya beliau lakukan hal-hal tersebut nah oke sudah dipahami saya posisikan anda adalah sebagai mitra NASA mitra NASA yang pasti mendapatkan haknya anda mendapatkan hak harga mitra NASA mendapatkan PV point value nya anda akan mendapatkan rabat rabat ini anda dapatkan dari dari pembelanjaan anda tadi anda belanja pupuk ya katakanlah ini belanja pupuk anda akan mendapatkan rabatnya akan mendapatkan PV nya itu adalah hak-hak mitra nya tapi disini nanti anda juga bisa mendapatkan harga lebih murah oke sudah paham saya posisikan anda adalah anda adalah mitra NASA anda adalah distributor anda mendapatkan hak-hak mitra hak mitra sekali lagi saya ulang mendapatkan harga mitra usaha NASA mendapatkan PV nya selain mendapatkan harga mitra NASA anda juga mendapatkan PV nya point value nya dan anda akan mendapatkan rabat bulanan itu hak mitra NASA yang beberapa hak mitra NASA yang sangat-sangat sangat-sangat apa ya sangat-sangat yang sangat dipahami sekali oleh mitra NASA jadi saya berbicara disini ini dalam porsi mitra NASA nah anda seorang mitra NASA saat anda melakukan orderan jadi anda order nih anda kan sudah closing jadi kita berbicara tadi dari teknik closing sampai closing katakanlah anda sudah mendapatkan konsumen anda mendapatkan konsumen perkebunan kelapa sawit oke kita berbicara salah satu komoditi walaupun ini saya ambil salah satunya saja komoditinya ada kelapa sawit walaupun nanti komoditinya banyak ada padi ada cengkeh ada kopi dan beberapa lainnya kita sebut saja anda closing untuk pupuk perkebunan kelapa sawit anda closing nih terhadap konsumen dan nilainya nilai PV nilai point value nya dari produk yang anda belikan tadi itu di atas 10.000 PV dalam satu kali belanja anda bisa mendapatkan harga lebih murah kering penggorokan kita minum dulu oke bisa dipahami anda seorang mitra NASA anda mendapatkan closingan anda mendapatkan penjualan anda mendapatkan konsumen yang akan belanja produk anda produk pupuk yang anda tawarkan itu kalau anda nilaikan poinnya adalah 10.000 PV di atas 10.000 PV di angka 12.000 lah paling tepatnya karena video yang saya buat tadi kurang lebih di angka 12.600 PV oke dalam satu kali closing ya dalam satu kali closing berarti bukan akumulatif bukan gabungan dari tanggal 1 anda belanja ke stokis dari belanja apa tanggal 7 anda belanja ke stokis tanggal 15 anda belanja lagi ke stokis anda sehingga terkumpul tidak seperti itu yang dimaksud disini adalah dalam satu kali anda belanja ke stokis anda anda memiliki jumlah PV yang di atas 10.000 atau saya gambarkan 12.600 PV nanti akan saya share di video oke disini kita bahas secara garis besar saja nanti di video sekali lagi nanti di video anda bisa menyimak anda bisa membaca jika anda kurang paham nanti bisa ditanyakan baik kita ulang lagi sekali lagi anda seorang mitra NASA anda mendapatkan hak-hak mitra anda anda mendapatkan konsumen yang akan beli produk NASA terhadap anda dan produk tersebut jika dinilai VV nya itu di angka kurang lebih 12.600 saya kasih contoh saja karena dalam cashback cashback yang bisa kita dapatkan atau kita bilang orderan separuh VV itu memiliki persyaratan satu nilai orderan VV nya itu di atas 10.000 berarti di angka 12.600 saya punya tadi itu yang pertama terus yang kedua nilai uangnya kurang lebih di angka 30 juta ya syaratnya belanjanya di atas 30 juta dan yang ketiga persyaratannya adalah itu terjadi dalam satu kali closing jadi makanya saya bilang ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang memiliki potensi yang potensinya ada di sekitarnya yang bisa digali bisa digarap dan mungkin bisa juga tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain yang tidak bisa melakukan bagaimana tetap berjalan seperti biasa tetap mungkin apa ya tetap closing seperti biasa jualan seperti biasa atau menduplikasikan seperti biasa ke mitra-mitranya hanya saja di nasa kita memiliki potensi lebih nah potensi ini yang saya lakukan yang sering saya lakukan oke sudah ya sudah terkopi ya jadi anda seorang mitra nasa anda mendapatkan konsumen konsumen itu belanja terhadap anda nih udah percaya nih udah terjadi udah closing belanja terhadap anda dan anda ngitung anda ngitung anda ngitung di kertas nih anda ngitung di kertas beliau itu punya kebun 30 hektare ya kita simulasikan seperti itu konsumen anda tersebut tadi memiliki kebun 30 hektare 30 hektare ini anda sudah promosikan anda sudah tawarkan anda sudah prospek terhadap beliau memerlukan 6 sak granul sorry sorry 5 sak granul 1 kotak PWRB oke 5 sak granul 1 kotak PWRB dan beliau mau dan beliau oke kita berbicara ya tanpa ada halangan nih terjadi closing sudah ya nah itu kalau anda hitung 1 hektare anda memiliki PV point value nya itu kurang lebih di angka 300 sekian poin bentar saya tadi saya ada catat kurang lebih di angka PV nya 420 point ya anda memiliki point 420 point untuk 1 hektare sedangkan beliau belanja untuk 30 hektare 30 hektare kalau dikali 420 point itu ada kurang lebih 12.600 PV oke ada 12.600 PV point value nah jika anda biasa-biasa saja jika anda belum mengetahui atau anda mungkin eh standart aja nih menggunainnya itu kan digunak di apa anda dikenakan harga mitra ya harga wilayah contoh katakan di tempat kami itu harga wilayah 1 maka akan dikenakan harga mitra nasa oleh stokis anda oke stokis anda akan memberikan akan memberikan hak anda karena itu memang hak karena itu memang hak dan bukan kesalahan stokis juga bukan kesalahan stokis memberikan harga mitra karena memang haknya mitra seperti itu haknya stokis juga menjual seperti itu maka si stokis akan menghitung akan menghitung kebutuhan super nasa granul harga 195 ribu nih harga mitra terus power nutrisi harga mitranya satu kotaknya 577 ribu itu akan dikalikan oleh stokis dan anda akan membayarkan sesuai dengan harga yang disepakati oleh perusahaan yang ditentukan oleh perusahaan yang disepakati oleh anda dan stokis tidak melanggar aturan ya jadi si stokis anda belanja nih ke stokis anda belanja ke stokis untuk luasan 30 hektare tadi untuk kebutuhan 30 hektare anda belanja anda kasihkanlah uangnya pleng anda memiliki 12.600 poin dari belanjaan anda tadi anda membayarkan uang anda sesuai dengan daftar harga yang tercantum kalau di tempat kami itu harga wilayah 1 saya akan memberikan uang 195 ribu rupiah oke 195 ribu rupiah untuk satu sak granul dikalikan berapa sak granul anda bisa menghitung di video nanti akan ada terus satu kotak PWRB dengan harga 577 terhadap mitra biasanya seperti itu nah yang luar biasanya ternyata kita bisa mempotong sekaligus kita bisa mendapatkan cashback kita bisa mendapatkan orderan separuh BV istilahnya jadi kalau di nasa di bagian nasa kasir ya nasa kasir maupun nasa order istilah istilah itu adalah orderan separuh BV dimana PV yang anda 12600 yang anda belanjakan tadi anda belanjakan kepada stokis itu dipotong 50% ya jadi 12600 kalau dipotong 50% di angka 6300 ya betul ya 6300 PV itu dikali 1000 BV karena 1 PV adalah 1000 BV jadi 6300 50% 50% dari 12600 6300 PV dikali 1000 berarti ada 6300 anda mendapatkan cashback anda mitra nasa mendapatkan cashback 6300 ribu rupiah saat itu juga berarti secara akumulasinya jatuhnya harga super nasa granul dan power nutrisi tidak di harga yang disepakati berarti jatuhnya di harganya di bawah itu kalau anda menghitung secara akumulasi luar biasa bukan dan itu adalah sifatnya resmi sifatnya legal sifatnya diperbolehkan saya sudah berulang-ulang puluhan kali bahkan puluhan kali dan terjadi report order gara-gara itu jadi mitra nasa saya harusnya mereka belanja ya harusnya belanja ke tempat saya itu kurang lebih 46 juta 46 juta 560 ribu jadi tadi beliau itu saya sebut saja namanya Pak salah satunya sebetulnya ada Pak Rukin ada Pak Yudi ada Bu Rukun ada udah semacam-macam namanya mitra-mitra saya itu mitra nasa saya semua seharusnya mereka belanja untuk 30 hektar tadi ya 30 hektar pupuk organik nasa untuk sawit mereka harusnya belanjanya 46 juta 560 ribu sesuai daftar harga tapi karena ada cashback berlaku cashback berlaku orderan separuh bivi itu kita potong cashback jadi si mitra nasa tadi saya kasih potongan cashback 6 juta 300 ribu rupiah 6 juta 300 ribu rupiah dapat dari mana dari jumlah pivi yang anda belanjakan tadi anda belanja 30 hektar jumlah granulnya kalau nggak salah nih granulnya ada kita sampaikan ya nanti walaupun itu kita bahas nanti granulnya ada disitu kurang lebih ada 225 pivi tambah 420 pivi oke ada 12600 pivi jadi akumulasi tuh 12600 pivi akumulasi dari pembelanjaan granul anda akumulasi dari power nutrisi belanja anda 12600 pivi kan sebetulnya yang biasa anda dapatkan rabat yang akan dilaporkan stokis itu adalah 12600 pivi air bulan hanya saja jika anda potong di awal anda bisa mendapatkan separohnya 50% berarti 6300 pivinya yang berbentuk uang 6300 bukannya sama aja pak nanti akan mendapatkan rabat juga betul anda akan mendapatkan rabat juga di akhir bulan tapi kan anda menunggu 1 bulan dan anda kalau lebih jeli lebih menghitungnya lebih teliti lagi ternyata ini lebih besar daripada rabat yang anda akan terima tapi konsekuensinya 50% pivi anda hilang ya jadi konsekuensinya 50% pivi anda hilang karena sudah di cashback di awal jadi yang bisa dilaporkan oleh stokis itu hanya 50% 6300 pivinya tadi 6300 pivinya sudah berbentuk uang sudah berbentuk cashback di depan saat anda bayar ke stokis anda saat itu anda minta ini hak mitra ya jadi ini adalah hak mitra ini adalah kebijakan stokis dan ini sebetulnya bukan hanya kebijakan sepihak ini juga disetujui oleh PT NASA saat itu juga anda mendapatkan potongan 50% oke jadi sekali lagi saya mohon maaf ini nanti mungkin akan berbeda kebijakan ya makanya tapi yang pasti materi ini udah dimatengkan kok ya dan ini udah disetujui Pak Ketum kita Pak Ketua Umum kita Pak Munir Hadi Murtana sudah beliau memang fokuskan Pak N nanti bawa materi yang seperti itu ya kupas tuntas untuk untuk ini ya dan sebetulnya tidak mengurangi keuntungan ya tidak mengurangi keuntungan si stokis kok nanti ya teknisnya tidak akan mengurangi keuntungan hanya saja PV kita kehilangan 50% tapi kalau mau diduplikasikan kalau saya menduplikasinya kurang lebih ke 6 kaki jadi setiap 1 kaki saya ajarin begini 1 kaki saya menduplikasinya ke 6 kaki sama aja kita tinggal kalikan ya sebagai para stokis ya untuk para stokis jadi para stokis tidak usah takut para stokis bahwa keuntungan anda tidak akan berkurang karena cashback ini diambilkan dari poin bukan dari kantongnya stokis diambilkan dari PV orderan belanjanya si distributor tadi nah ini sebetulnya teman-teman yang lain juga udah menjalankan kok di FKS 513 saya rasa juga sudah menjalankan karena para leader-leader anda beberapa sebagian udah udah menjalankan ya mungkin tidak disampaikan kepada anda pasti mereka punya penilaian sendiri potensi sorry potensinya tidak memungkinkan kemungkinan ya potensinya mungkin tidak tepat atau mungkin kalau di tempat kami ini sangat berpotensi sekali karena wilayah kami mendukung faktor wilayah kami mendukung kami memiliki tetangga perkebunan kelapa sawit yang memiliki luasan besar makanya mitra saya kalau order itu di angka kurang lebih 12.600 VV 30 hektare jadi ada konsumen 30 hektare mereka tawarin cara perhitungannya bagaimana jadi jatuhnya harga di bawah distributor oke nah itu penjelasan saya tentang bagaimana mendapatkan cashback bagaimana mendapatkan orderan separuh BV di bisnis NASA dan ini berlaku untuk produk agrokomplek ya jadi sistem cashback sistem orderan separuh BV ini berlaku pada produk agrokomplek syarat-syaratnya yang pertama yang pasti orderannya di atas 10.000 poin yang kedua orderan di atas 30 juta yang ketiga orderan tersebut berlaku dalam satu kali pembelanjaan satu kali closing oke udah setengah 10 jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan malam ini saya ngambil intinya saja yang pasti kita berbicara tadi bagaimana teknik closing bagaimana prosesnya hingga terjadinya closing setelah terjadinya closing ternyata di bisnis NASA juga bisa memberikan cashback terhadap anda 50% 50% orderan separuh BV ya nanti untuk videonya akan di share oleh Mas Afandi ya kalau tidak salah Mas Afandi pokoknya dari admin kita akan share videonya bagaimana cara perhitungan mendapatkan 50% BV atau bagaimana cara mendapatkan orderan separuh BV atau cashback baik itu yang bisa saya sampaikan malam ini karena malam Jumat yang mau beribadah monggo dilanjutkan beribadahnya pada intinya sekali lagi saya mohon maaf jika kebijakan ini nanti berbeda dengan upline berbeda dengan leader-leader anda berbeda dengan mentor anda karena ini ada sifatnya kebijakan stokis kebijakan stokis juga karena dipengaruhi oleh faktor wilayah yang bisa dilakukan saya sarankan komunikasi juga tetap dengan upline dengan sponsor anda jadi ini adalah salah satu langkah cepat untuk menarik kalau saya melakukan ini untuk menarik para mitra saya untuk biar pergerakannya lebih cepat karena mendapatkan nilai cashback yang luar biasa oke nanti jika ada pertanyaan tentang poin terakhir tentang tentang apa ya tentang materi terakhir tentang cashback orderan separuh BV silahkan komentar di video yang akan diposting oleh admin FKS insyaallah nanti akan saya jawab untuk video terakhir untuk session terakhir adalah videonya orderan separuh BV baik sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya kepada para mitra-mitra NASA kepada para top leader kita kepada para mentor-mentor yang sudah membagi ilmunya di kelas bootcamp online ini terima kasih yang luar biasa untuk para panitia para bapak ibu panitia yang bekerja keras sehingga terjadinya terselenggaranya bootcamp online secara baik diterima oleh pada teman-teman semuanya yang pasti tetap semangat jika anda menjalankan produk agrokomplek NASA jangan berpikir sedikitpun untuk mundur bagus atau tidak kualitasnya pikirin bagus-bagusnya aja karena secara testimoni sudah banyak testimoni yang menyampaikan bahkan saya sudah menyaksikan sendiri bukan hanya untuk kelapa sawit kebetulan saya mengambil testimoninya adalah di perkebunan kelapa sawit malam ini banyak sekali testimoni-testimoni yang positif yang baik yang bagus terhadap produk agrokomplek NASA jadi gak usah minder sekali lagi gak usah minder jangan takut saat promosi produk agrokomplek NASA yang pasti anda harus menguasai dulu ya yang perlu diingat saat anda ingin closing saat anda ingin menawarkan saat ingin anda promosi anda harus kuasai dulu hati-hati karena ini bersangkutan dengan rekomendasi bersangkutan dengan tanaman oke bersangkutan dengan branding anda sendiri jika nanti anda salah jika nanti anda ini itu akan menurunkan branding anda sehingga kepercayaan akan hilang terhadap kita sebagai mitra NASA oke terima kasih untuk waktunya malam ini bagi mitra-mitra NASA semuanya yang sudah bergabung yang sudah memberikan komentar yang mungkin bertanya tidak saya jawab nanti akan saya coba cek kembali oke salam untuk tim-tim anda salam untuk para stokis leader anda salam untuk para konsumen-konsumen anda tetap semangat mitra-mitra NASA semuanya sampai jumpa di puncak kesuksesan go kroman crown diamond direktur semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati